Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel saya, Santi Melody, disini hadir menginspirasi kawan-kawan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup lebih berwarna. Untuk edisi kali ini adalah kita lihat untuk yang punya pasangan ya, baik yang sudah menikah atau yang pacaran, saat ini sedang menghadapi permasalahan, mungkin cukup rumit dan kamu ngerasa apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau tidak ya. Boleh dipilih dari batu-batunya ini ya, dari yang pertama adalah batu clear quartz, clear quartz ini perwakilan dari cakra mahkotanya kita yang letaknya ada di ubun-ubun. Ini di titik ubun-ubun ya, di titik ubun-ubunnya kita. Terus yang batu kedua adalah amazonite stone ya, dia mewakili heart chakra-nya kita ya, hatinya kita. Yang ketiga adalah tiger eye, matanya macan ya, tiger itu macan. Ini mewakili chakra ketiga ya, letaknya ada di perutnya kita, di bawah lambungnya kita, di atas pusarnya kita, posisinya, lokasinya terletak di situ. Nah yang keempat itu, oops, sorry. Yang keempat itu adalah, namanya, nama batunya itu adalah lapis lazuli, ya perwakilan dari trochakra. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada cakranya terblokir, boleh pakai batu ini untuk bantu menyeimbangkan ya. Yang kelima itu adalah red jasper. Kawan-kawan boleh silahkan dipilih, terus kemudian akan kita lihat kira-kira permasalahan apa yang dihadapin saat ini, terus bagaimana pandangannya pasangan terhadap permasalahan ini, pandangannya kamu terhadap permasalahan ini, terus kita lihat bagaimana cara untuk fix permasalahan yang kamu hadapin. Oke, kita geser dulu batunya. Oops, sorry. Kita mulai langsung dari yang batu pertama, ya. Oke, kita lihat permasalahan apa sih yang kamu hadapin sama si pasangan kamu. Problem yang kamu hadapin. Oke, saat ini permasalahan yang kamu hadapin itu sepertinya kamu kebingungan untuk memutuskan mau mantepin hubungan enggak sama dia, gitu loh ya. Jadi di sini ada kartu engagement, terus ada kartu it's safe for you to love. Jadi kamu kayaknya seperti masih ketakutan menjalani hubungan sama si pasangan. Dan pasangan mungkin lagi push kamu untuk memberikan keputusan dan memberikan jawaban, mau enggak petunangan, mau enggak nikah, seperti itu ya. Permasalahan yang saat ini kamu hadapin, ya seperti ini. Oke, kita lihat pandangannya pasangan kamu terhadap permasalahan ini itu bagaimana. Oke, untuk permasalahan ini pandangannya dia adalah dia merasa kalau permasalahan ini itu kamu yang kekhawatiran kamu sendiri aja. Ya padahal permasalahan ini itu ada di memang menurut dia ya, memang sudah jalannya harus seperti ini. Dan memang sudah dibimbing sama Tuhan untuk mencapai titik ini, gitu. Untuk titik kalian mungkin memutuskan untuk menikah atau mungkin bertunangan untuk lebih maju ke tahap yang lebih baik lagi, gitu. Tetapi kamunya ragu. Ya. Nah kita lihat pandangannya kamu terhadap permasalahan ini itu bagaimana. Apa yang membuat kamu ragu untuk menikah dengan dia. Oke, disini terlihat kartunya adalah trust, ya. Kamu kayaknya masih nggak percaya sama dia, ya. Kamu belum bisa sepenuhnya percaya sama dia, gitu. Tapi sebenarnya masalah kepercayaan itu memang butuh waktu untuk dibangun, ya. Nggak bisa dalam waktu sesingkat itu langsung dia tiba-tiba ngajak nikah, ngajak married. Sedangkan kamu sama dia mungkin masih belum terlalu mengenal lebih banyak, gitu. Belum lebih lama, terus kemudian mungkin juga pengalaman-pengalaman kamu dalam mencintai orang itu bikin kamu sulit sekali percaya sama orang, gitu. Tetapi dia bilang sama, dia merasa permasalahan yang kamu hadapi itu hanyalah di dalam hatinya kamu. Tetapi dia sudah, permasalahan ini sudah mencapai titik yang maksudnya Tuhan itu udah kasih, dia berkesan, ya. Kesannya Tuhan udah kasih jalannya sampai ketemu di titik ini. Memang kita harus maju, gitu. Cuma dia nggak menyadari bahwa kamu itu mungkin dari dalam hatinya kamu itu banyak hal dan banyak ketakutan yang kamu belum bisa hadapi, belum bisa hanyalah healing, masih belum bisa sembuh, gitu. Rasa kepercayaannya kamu sama dia. Nah, kemudian kita lihat bagaimana bisa menyelesaikan saran dari kartu tarot untuk bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahannya kamu itu. Oke, saya lihat di sini ya, rasa frustrasi yang kamu alamin itu sebenarnya dari dalam hatinya kamu sendiri aja. Tapi dari total keseluruhannya kartu yang keluar, itu lah kamu kalau misalnya menjalani hubungan sama dia itu terlihat kamu itu akan, ya, happiness. Terus kemudian kuat, ya, menjadi seorang yang kuat. Satu sarannya yang diberikan oleh si kartu tarot adalah kamu harus menghadapi rasa frustrasi yang kamu saat ini, ya. Mungkin frustrasi dari rasa ketidakpercayaan, terus kemudian dari push-nya orang tua, dari push-nya orang tua dia, dari push-nya teman-teman, dan push dari dia, ya. Tekanan-tekanan dari keluarga, masyarakat, dari temannya dia, dari keluarganya kamu. Mungkin semuanya udah pada setuju kamu untuk cepat-cepat nikah sama dia atau tunangan sama dia. Tapi semua itu permasalahan dari dalam hatinya kamu masih belum terlalu percaya sama dia. Ya, di sini dikasih tahu kamu handle permasalahan ini, rasa frustrasinya kamu. Terus kemudian terlihat bahwa ke depannya itu kamu akan menjadi lebih kuat dan bahagia, gitu loh. Terkadang dalam hidup kita diberikan sebuah permasalahan, sebuah keadaan, sebuah kondisi itu untuk membuat kita menjadi seorang yang jauh lebih baik, ya. Menjadi dewasa, menjadi belajar untuk jadi kuat, ya. Jadi kita nggak usah takut untuk menghadapi permasalahan. Memang sih, pada saat kita menghadapi permasalahan tersebut, kita mungkin mengumat atau pusing. Tapi kita nggak usah takut, kita punya Tuhan, kita ada permasalahan, kita sampaikan, kita berdoa sama Tuhan. Nah, di sini dikasih tahu bahwa kamu hadapi rasa frustrasinya kamu, dan kemudian nggak usah takut. Di depan saya lihat ada kebahagiaan di kawan-kawan yang milih kartu ini, gitu loh. Oke, dan kamu akan menjadi lebih kuat. Ya, be strong, to be strong. Oke, ini untuk teman-teman yang milih nomor 1, kita lanjut untuk teman-teman yang milih nomor 2. Untuk teman-teman yang milih batu kedua yang warna hijau ini, ya, batu harcakra. Kita lihat permasalahan yang saat ini kamu hadapi sama si pasangan itu apa. Apa permasalahannya kamu sama si pasangan. Permasalahan yang kamu hadapi itu adalah kamu selalu jadi negative thinking dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi. Entah masalah dia jawab telepon atau enggak. Misalnya dia lagi nggak jawab telepon mungkin karena sibuk kamu soal pikirannya negatif. Dia nggak cari kamu, nggak ngapel ke kamu, kamu pikirnya, oh dia ada cewek lain. Terus kemudian misalnya minggu ini dia bilang, tadinya mau ngajak kamu jalan, tiba-tiba karena perubahan di kantor, ada perubahan janji atau appointment atau pekerjaan. Kamu berpikir, ah dia nggak ngebelain kamu, apa segala macam, segala macam. Jadi semuanya itu karena pikiran negatifnya kamu. Permasalahan yang kamu hadapi sekarang sama si pasangan yang bikin kamu nggak happy, nggak bahagia itu karena dari pikiran negatifnya kamu. Oke, kita lihat dari pasangan kamu pandangannya terhadap permasalahan ini tuh bagaimana ya. Kamu yang terlalu negative thinking. Tapi terkadang kita jadi cewek agak susah juga ya. Kita cewek memang lebih, kalau dalam bola yin sama yang itu ya, kita lebih yin, kita lebih memang negatifnya, kita lebih banyak daripada positifnya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan hal tersebut gitu. Oke, kita lihat pandangannya dia terhadap permasalahan ini tuh bagaimana. Dia ngerasa kamu itu harus lebih santai dalam menghadapi permasalahan hidup. Ya, kamu banyak hal itu dikit-dikit dipikirnya negatif. Ya, baru ibaratnya baru lihat asep, terus kamu langsung bilang, eh, di depan kebakaran loh. Kebakaran gede banget, sampai rumahnya berpuluh-puluh. Seperti itu, padahal sampai kesannya ternyata orang lagi bakar sampah. Ya, jadi kamu coba lebih santai untuk menghadapi hidup. Ini pandangannya dia terhadap permasalahan yang kamu hadapi, ya. Karena dia merasa kamu itu terlalu membesar-besarkan, terlalu negatif thinking, sehingga apa yang dia sampaikan kepada kamu itu selalu dibesar-besarkan. Jadi, dia merasa kamu mestinya agak santai dalam menjalani hidupnya kamu. Oke, kita lihat kamunya bagaimana pandangannya kamu terhadap permasalahan yang kamu hadapi, ya. Tentang negatif thinking-nya kamu. Oke, kamu ngerasa ya dalam hidupnya kamu, kamu selalu diberikan dua jalan gitu loh. Yang bikin kamu selalu bingung dan bikin kamu selalu gak bisa melihat dengan jelas permasalahan yang kamu hadapi. Pokoknya hal apa yang kamu baru dengar, kamu terasa seperti ada dua jalan, ada dua pemikiran di dalam otaknya kamu yang menyatakan, eh sebentar begini, sebentar begitu. Ini yang membuat kamu menjadi sangat negative thinking gitu. Karena kamu setiap permasalahan itu kamu selalu berpikirnya ada dua cabang gitu loh. Dan kebanyakan kamu memilih kecabang yang negatif, seperti itu. Otaknya kamu ibaratnya baru dapat berita apa, langsung berpikirnya langsung bercabang-bercabang, langsung mikirnya yang negatif-negatif. Ini pandangannya kamu terhadap permasalahan yang kamu hadapi. Nah, kita lihat sarannya apa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan kamu sama si pasangan ya. Karena kalau kamu terus-terusan negatif tinggi, pasangannya kamu juga akan capek loh. Ya, jadi sebenarnya dia cinta sama kamu, tetapi kalau energinya kamu selalu negatif, dia akan lelah sendiri gitu loh. Oke, disini ada kartu balance ya. Kita seimbangkan dirinya kamu. Ya, di dalam hidup ini kamu kita harus tahu ya bahwa gak semuanya itu di dunia ini selalu seimbang. Jadi, kalau ada yang buruk pasti ada yang baik. Jadi, kita gak usah, kita mikirin yang buruk malah memperburuk keadaan. Kita mikirin yang baik memperbaiki keadaan. Jadi, kita pilihan semua ada di tangan kita. Kita mau berpemikirannya, mau bawaannya ke arah kemana gitu. Setiap segala sesuatu, pilihan yang kita buat, yang kita ambil, pasti ada buruk baik sama buruknya. Pasti ada. Karena di dunia ini semuanya balance ya. Pagi, malam. Terus kemudian kanan sama kiri itu udah pasti. Jadi, apapun keputusan yang kita ambil, itu pasti ada sisi buruknya. Sebaik apapun yang kita bikin keputusan, pasti ada sisi buruknya. Hanya saja, sisi buruknya mungkin pressure-nya ya, tekanannya atau hasilnya, lukanya itu lebih sedikit gitu loh. Jadi, gak terlalu terluka. Jadi, kita ambil keputusan dan pilihan yang membawa kita. Jangan terlalu banyak luka, jangan terlalu banyak sedih seperti gitu. Nah, disini jadi diminta sama kawan-kawan yang milik kartu nomor dua penyelesaiannya. Untuk permasalahan yang kamu hadapin saat ini ya, itu balance pemikirannya kamu. Karena kalau kamu gak nge-balance pemikirannya kamu, pasangannya kamu juga capek loh. Dia terus kasih kamu energi positif, tapi kamu terus kasih dia energi yang negatif, nanti lama-lama dia akan terserap juga dengan energi negatifnya tersebut. Akhirnya, kalian perangnya gak habis-habis, beributnya gak habis-habis gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah, disini kamu coba healing ya, dengan diri kamu harus healing dulu. Sembuhkan dirinya kamu sendiri. Disini ada begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk kamu tuh sebenarnya akan baik gitu loh. Tetapi karena kamu gak bisa melihat kesempatan-kesempatan tersebut ya, seperti orang ini dia duduknya hadapnya ke depan. Dia gak melihat ke belakang gitu, begitu banyak opportunity, banyak-banyak kesempatan-kesempatan, terus ada matahari pula. Dia hanya melihatnya ke arah yang negatif. Jadi kamu harus sembuhkan dirinya kamu dulu. Apa yang cari tahu? Korek ke dalam alam bawah sadarnya kamu. Korek apa yang membuat kamu terus-terusan berpikir negatif. Apakah nalukah kamu di masa lalu? Ataukah karena kamu perlakuan dari kecil yang menganggap, mungkin dari kecil mungkin, saya pernah ketemu satu cerita sedikit. Saya punya satu teman ya, dia dari kecil dibully sama teman-teman sekolahnya. Dia yang membuat dirinya tuh gak percaya dirinya, yang membuat dirinya tuh gak berani melakukan apapun. Nah, hal-hal seperti ini kamu harus ingat, coba ingat-ingat dari kecil. Apakah kamu pernah mendapatkan perlakuan seperti ini atau bagaimana pada saat kamu sudah tahu titiknya. Kamu kan udah mulai menyadari, aware dengan permasalahan, ternyata titik masalahnya tuh disitu toh. Nah, kamu sembuhkan dirinya kamu dari hal itu. Terus gak usah takut hadapin gitu ya. Terus kemudian bebaskan diri kamu dari hal yang negatif itu ya. Lihat kudanya lari, ini kan awan gelap ya, kabut gelap ya. Jadi, larilah dari sisi gelapnya kamu. Keluar dan kemudian coba dibuat dirinya kamu seimbang lagi. Kalau enggak nanti hubungannya kamu sama pasangannya kamu itu gak akan membaik, malah akan terus memburuk. Hadapin permasalahan itu kan gak ada yang di dunia ini gak ada yang abadi gitu loh. Seneng-seneng juga sehari, nangis-nangis juga sehari ya. Mendingan daripada nangis, mendingan kita seneng aja gitu. Hidup kan singkat, gak lama gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang milih kartu kedua. Kita lihat ke teman-teman yang milih kartu ketiga. Batu ketiga. Tiger Eye. Oke, untuk teman-teman yang milih kartu ketiga kita lihat. Permasalahan apa yang kamu hadapin saat ini sama pasangan ya. Oke, teman-teman yang milih nomor tiga ini kayaknya lagi LDR ya. Masalahnya lagi long distance relationship. Ya, lagi, lagi. Kamu saat ini lagi juga bingung apakah kamu mau nunggu hubungan ini atau enggak. Kamu mau pilih, mutus terus kemudian cari yang deket aja atau enggak gitu loh ya. Jadi permasalahan yang kamu hadapin saat ini seperti ini. Nah, kita lihat pandangannya pasangan terhadap permasalahan ini bagaimana. Oke, pandangannya pasangan terhadap permasalahan LDR ini adalah dia merasa segala sesuatu itu ada dalam hatinya kita sendiri gitu loh. Dia enggak merasa keberatan untuk menjalani hubungan LDR ini ya. Pintu hatinya selalu terbuka ya. Terus jalan-jalan-jalan gitunya dia merasa ke depannya kamu sama dia pasti akan baik gitu loh. Jadi dia merasa permasalahan LDR ini bukan masalah bagi dia. Dia merasa ini bukan masalah untuk dia. Oke, kita lihat pandangannya dari kamu, dari sisinya kamu terhadap permasalahan ini. Oke, kalau misalnya dari sisinya kamu menghadapi permasalahan ini, kamu ngerasa kamu kayak seperti melihat tanda-tanda bahwa hubungan ini enggak bisa diteruskan, enggak bisa dilanjutkan gitu loh. Kamu ngerasa kayaknya kamu ada terima sign-sign, pesan-pesan gitu yang membuat kamu tuh kayaknya jadi ragu gitu. Akhirnya berpikir apakah hubungan ini mau dilanjutkan apa tidak. Karena kamu ada melihat pesan-pesannya gelagat-gelagat enggak enaknya dia. Mungkin dia jarang membalas SMS kamu atau mungkin pada saat ngebalas SMS kamu mungkin agak sedikit dingin lah. Atau mungkin sengaja mancing-mancing ribut lah setiap ditelepon. Kamu udah jarang-jarang nelpon. Begitu ditelepon dia mungkin mancing-mancing berantem sama kamu. Kamu sengaja cari ribut, sengaja minta, kayaknya kesannya terkesan sengaja untuk putus seperti itu. Kamu kayaknya mendapat tanda-tanda kayak begitu. Oke, kita lihat. Ini pandangannya kamu, ini pandangannya dia ya. Nah, kita lihat bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan kamu sama dia, LDR-nya. Saran untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Oke, disini ada kartu The Wheel sama kartu The Attraction. Disini adalah kamu harus buat hubungannya kamu tuh lebih menarik lagi. Lebih baru lagi gitu. Jangan melakukan sesuatu yang terlalu monoton gitu. Mungkin karena udah jarak-jarak LDR ya, kontak hanya bisa dengan pesan lah, telepon lah, terus kemudian hanya dengan video call-an. Nah, pada saat lagi jenuh seperti ini, mungkin kamu ngerasa karena jenuh, ya pasangan kayaknya terus-terusan cari ribut lah, berantem atau gimana. Itu karena pasangan mungkin jenuh dengan begitu-begitu aja gitu loh. Setiap hari cuma paling telpon, video call-an atau seperti apa. Mungkin dia ngerasa udah mulai suntuk gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Bedakan antara dia suntuk sama hubungan dengan dia nggak cinta kamu, dengan dia nggak mau jadi jalan sama kamu. Beda sekali ya. Jadi, disini sarannya adalah untuk kamu coba cari cara untuk supaya lebih menarik lagi gitu hubungannya. Jangan begitu-begitu aja biar nggak terlalu monoton gitu. Mungkin dengan cara tiba-tiba kamu surprise muncul di depannya dia, terus kemudian mungkin kamu pura-pura diem beli tiket, terus diem-diem ke sana gitu. Bikin surprise gitu. Terus, atau mungkin kamu dari jauh mungkin bisa kirim bunga atau kirim hadiah gitu. Kalau misalnya cewek, kamu mau kirim hadiah ke cowok, mungkin kamu bisa pake panggil tukang apa ya, yang ngantar-ngantar barang itu apa sih namanya ya. Ya seperti itu, tiba-tiba kamu kirim, misalnya kamu nggak bisa hadir, kamu bisa beli hadiah, terus tiba-tiba kirim ke kantornya dia, atau kirim ke rumahnya dia, berupa barang, berupa bentuk ucapan atau kata. Itu bisa bikin memicu sedikit rasa baru di dalam hubungannya kamu. Kayak gitu. Jadi bisa membantu kamu untuk merubah situasi ini gitu loh, dengan menggunakan cara yang lebih baru lagi ya, untuk menarik hubungan kamu sama dia, supaya bisa jauh lebih baik lagi. Oke, ini untuk teman-teman yang milih nomor keberapa tadi? Ketiga ya. Oke, kita lihat sekarang untuk kartu yang, untuk batu trot chakra ini ya. Untuk trot chakra. Oke, namanya lapis lazuli ya. Oke, kita lihat saat ini kondisi permasalahan yang kamu hadapin sama pasangan itu apa. Oke, saya lihat disini kamu sama pasangan, kamu kayaknya sudah memutuskan untuk pisah ini. Ya, baru pisah. Kamu yang milih nomor lima ini, kamu sama pasangan sudah memutuskan untuk pisah. Dan pasangan sudah mungkin ngomong sama kamu mau pisah. Oke, kita lihat pandangannya dia terhadap permasalahan hubungannya kalian. Apa pandangannya dia ya? Oke, disini terlihat dia merasa enggak nyaman dengan kamu ya. Merasa tidak hubungan sama kamu dia enggak merasa kayak ada mendevelop pribadinya dia. Dan dia merasa pacaran sama kamu itu bikin dia enggak aman. Ya, mungkin kamu ada melakukan sesuatu hal atau ada kondisi yang bikin dia cemburu sama kamu. Terus dicuriga sama kamu. Atau mungkin kamu terlalu banyak orang yang deketin kamu bikin dia enggak aman dengan perasanya kamu. Ya, dia sudah di depan pintu tapi enggak berani masuk. Atau dia merasa kamu enggak mengizinkan dia masuk ke dalam dunianya kamu. Ya, pandangannya dia sehingga dia seperti ini ya. Orangnya dia berdiri di depan pager tapi enggak berani masuk ke dalam rumah itu. Atau kamu enggak izinkan dia masuk ke dalam rumah. Ya, seperti itu ya. Taking shelter. Dia enggak dimasukkan ke dalam shelternya itu. Oke, kita lihat dari posisi kamu, dari pandangannya kamu terhadap kepermasalahan ini bagaimana. Oke, kalau di sini kartunya adalah asking for help. Kamu kayaknya sedikit banyak miskomunikasi sama si pasangannya kamu deh. Kayaknya kamu merasa kamu udah ngebuka diri kamu sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Dan kemudian kamu juga udah banyak mungkin komunikasi sama teman baiknya. Kemudian udah ngomong sama keluarganya juga bahwa mengatakan bahwa kamu enggak kok enggak seperti yang dia bilang. Enggak seperti yang dia rasakan bahwa kamu tidak membuka dirinya kamu untuk dia. Kamu ngerasa kamu tuh udah opening everything buat dia. Udah kasih ibaratnya titik dari dalamnya diri kamu tuh udah kasih lihat ke dia. Cuman dianya aja yang enggak berani. Enggak mau mencampur, bercampur, bergaul dengan situasinya kamu. Kayak gitu. Padahal kamu sudah berusaha sekali memperbaiki terus hubungannya ini, hubungannya kamu sama dia. Oke, kita lihat apakah hubungannya masih bisa diperbaikin. Dan kalau bisa diperbaikin bagaimana cara memperbaikinya. Oke, disini kartunya adalah insecurity ya. Kayaknya hubungannya kamu sama dia udah sulit untuk diperbaiki deh. Karena dia juga sudah memutuskan mau berpisah sama kamu. Atau mungkin kalian sudah berpisah atau baru mau berpisah ya. Nah, disini banyak perasaan tidak keamanannya dia, tidak nyamannya dia ya. Insecurity. Karena hubungannya kamu sama dia, teman-teman yang mili nomor empat ini sepertinya untuk saat ini. Yang belum bisa diperbaikin. Jadi kalau misalnya ini permasalahan ada dalam hatinya dia. Jadi walaupun kamu ngebuka diri banget-banget. Tapi kalau dia sendiri ngerasa nggak nyaman, nggak aman, bukan nggak nyaman ya. Merasa tidak aman dengan hubungan ini. Kamu tuh nggak bisa, there's nothing you can do. Nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk memberikan rasa aman kepada dia. Karena perasaan ini adalah perasaan dari dia. Kamu walaupun 24 jam di depannya dia, di mukanya dia pun, kalau dia merasa dirinya kamu, perasaannya dia yang merasa tidak diberikan izin ke dalam jiwanya kamu. Satu kedipan matat pun dia pun akan bilang bahwa kamu selingkuh. Jadi perasaan aman ini bukan dari dirinya kamu yang berikan kepada dia. Tapi dia yang harus healing perasaan ini pada kamu. Dan dia memilih memutuskan atau kamu memilih memutuskan hubungan ini. Itu juga merupakan suatu hal yang energi yang positif untuk kamu. Karena kalau kamu terus-terusan stay di hubungan yang negatif, kamu akan menjadi negatif. Energi kamu akan menjadi negatif dan kamu akan juga tersedot dengan energi kamu juga akan terus terbuang untuk memikirkan permasalahan ini. Jadi untuk teman-teman yang memilih nomor empat, mungkin saat ini kamu sedang dalam kondisi berpisah atau sudah memutuskan berpisah atau baru membicarakan untuk berpisah. Tapi otomatis perpisahannya ini secara overall itu memberikan energi yang positif untuk kamu. Jadi ya sudah lah kalau memang dia memilih untuk berpisah, ya pisah saja. Tidak usah diambil pusing, ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang kawan-kawan yang memilih red jasper. Ada red jasper. Kita lihat permasalahan apa yang kamu hadapi dengan pasangan, ya. Apa problem yang kamu hadapi dengan pasangan. Kamu ngerasa permasalahannya adalah kemistrinya terlalu kuat, nih, antara kamu sama dia. Kemistrinya terlalu kuat juga bisa merupakan sebuah permasalahan, ya. Karena mungkin pada saat kamu memulai hubungan ini, mungkin kamu masih belum siap. Atau mungkin kamu seseorang yang masih belum boleh punya hubungan dengan orang yang kamu pikirkan dan kamu memilih kartu ini, gitu loh. Kamu ngerasa permasalahannya adalah kemistrinya terlalu kuat, ya. Terlalu kuat, kamu nggak bisa handle dengan kemistrinya itu, permasalahannya. Lagi kita lihat, pandangannya pasangan terhadap hubungannya kamu, permasalahan hubungan kamu sama dia adalah apa, ya. Oke, disini saya dapat tiga kartu, ya. Ada Reaching Your Destiny, terus kemudian Miracle, sama Overcoming Obstacles, ya. Pandangan dia terhadap permasalahan ini adalah, dia berharap bisa ada keajaiban. Ada keajaiban untuk bisa handle permasalahan ini, ya. Nah, dari susunan kartunya ini, saya ngerasa kayaknya hubungannya kalian ini bukan hubungan yang, mungkin ada terlibat hubungan segitiga, ya, disini, ya. Karena dia ada mengharapkan keajaiban untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Terus kemudian dia ada batu besar yang menghalangi jalannya dia, gitu. Dan dia ingin sekali menyengkirkan batu tersebut. Terus kemudian dia ngerasa hubungannya kamu sama dia itu seperti ini, ya. Jadi seperti, apa sih? Dia ingin stay di home, gitu, sama kamu. Dia merasa kamu tuh kayaknya bisa memberikan rumah untuk dia. Bisa untuk memberikan rasa nyaman untuk dia. Cuma masih bubble bentuknya, masih dalam angan-angan. Ya, ini perasaannya dia. Jadi ini membuat saya berpikir, mungkin ini bisa melibatkan cinta segitiga. Jadi permasalahan yang kamu hadapin, seseorang ini adalah chemistry yang terlalu kuat, dan kemudian, bikin kamu ngerasa gak bisa terlalu handle dengan chemistry ini, gitu. Dengan kekuatan, ketertarikan, tegangan listrik yang kamu rasakan itu kayaknya terlalu kuat, gitu, loh. Setrumannya mungkin terlalu kuat, bikin kamu gak siap menghadapi permasalahan ini. Oke, kita lihat pandangannya kamu terhadap permasalahan hubungan ini. Oke, ditemukan sebentar ya. Katunya masih belum keluar. Oke, disini pandangannya kamu terhadap permasalahan ini adalah satu, kamu ngerasa seperti mendapatkan begitu banyak berkah ya dari hubungan ini, kamu ngerasa ibaratnya complete, gitu, lengkap. Kamu senang dengan chemistry ini, tapi juga merasa takut juga sama chemistry ini. Terus kemudian, kamu ngerasa ada begitu banyak perasaan yang kamu belum pernah rasakan selama ini bersama dengan pasangan yang kamu, yang kamu pikirkan. Ya, tetapi kamu juga masih ngerasa bahwa ibaratnya masih jauh, gitu, di depan. Seperti orang ini ya, seperti anak ini, dia lagi duduk, bengong, terus kemudian berhayal bisa naik di kapal ini, gitu, loh. Jadi, pandangannya kamu terhadap permasalahan yang kamu hadapi, seperti ini. Kamu ngerasa, kayaknya, dapat bertah banget, ya, dapat sesuatu hal yang kamu belum pernah rasakan dalam percintaan, ya. Mungkin perasaan yang diberikan pasangan kepada kamu itu seperti buah ini menutrisi kamu banget, ya, terus bikin kamu happy banget, gitu, hanya saja kayak seperti di angan-angan, hidup lama, angan-angan. Seperti itu. Ini pandangannya kamu terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke, kita lihat apakah ada saran untuk hubungan ini, ya, untuk permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Oke, sarannya disini adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Disini terlihat masih belum ada saran apa-apa untuk kamu, karena untuk ke depannya ini kamu ibarat seperti orang berjalan di dalam hutan gelap, ya. Kamu akan banyak menemukan hal-hal yang bikin kamu bingung. Mungkin kamu akan tersesat di dalamnya, gitu, loh. Nah, disini karena kartunya adalah hanya kasih kisih-kisih kepada kamu ke depannya kalau kamu tetap melanjutkan hubungan ini, ya. Mungkin kamu akan tersesat di dalam di dalam hutan ini. Tapi kamu gak usah khawatir. Sebenarnya banyak, ada ada orang yang guiding kamu, gitu, untuk bisa keluar dari kebingungannya kamu. Jadi, jawabannya adalah salahnya apa, ya. Kamu tanya sama dirinya kamu sendiri. minta perlindungan, minta jawaban apa yang harus kamu lakukan dari Tuhan, ya. Dari malaikat pelindungnya kamu. Karena kamu, ya, sepertinya saat ini lagi kebingungan, ya. Masuk ke dalam hutan gelap seperti gak ada yang kasih tahu ini mesti kemana arahnya, mesti kemana arahnya, ya. Disini sebenarnya ada orang yang ada guidingnya kamu, yang kasih kamu sinar untuk step-step berikutnya kamu jalaninnya kemana. Jadi, ikutin suara hati hatinya kamu, ya. Ikutin suara hatinya kamu, bagaimana kamu harus menyikapi permasalahan ini. Kedepannya seperti apa. Berbicara tentang materi ini agak sedikit sensitif, ya. Jadi, nanti kalau misalnya saya kasih tahu seperti ini, nanti sepertinya saya terkesan menyetujui permasalahan perselingkuhan. Tapi, bukan seperti itu. Terkadang kita dipertemukan dengan orang, dengan siapapun di dunia ini, itu untuk kita belajar sesuatu, terus kemudian untuk kita memperbaiki jiwanya kita. Untuk memperbaiki jiwa kita untuk apa? Untuk sebuah tujuan yang mungkin Tuhan ingin kasih tanggung jawabnya itu kepada kita. Hanya saja kita saat ini sedang dipersiapkan, lagi di-prepare untuk tersebut. Seperti, misalnya, tukang besi lagi membuat mengasah pedang, saat ini kita lagi dipersiapkan, itu mungkin lagi dibakar, lagi ditempa, untuk dijadikan sebuah pedang untuk apa? untuk si, mungkin pendekarnya untuk misalnya untuk melindungi dirinya atau mungkin untuk perang atau bagaimana, bagaimana gitu. Jadi, kita sedang di-prepare dengan cara kita diberikan, dipertemukan dengan orang-orang untuk kita memperbaiki pribadi kita. Seperti itu. Oke, ini semoga, ini untuk yang kartu yang terakhir, semoga bisa bermanfaat. Apabila teman-teman menunjukkan channel saya, jangan lupa di-like, di-share, kemudian di-subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali atau support-nya. Kalau misalnya kalian ingin mendonasi channel saya secara sukarela, saya ada provide. Linknya di bawah, boleh di-click, boleh dilihat-lihat. Atau mungkin teman-teman ada mau donasi secara dengan cara lain, bisa kalian chatting saya secara personal di Instagram saya. Terus kemudian atau di-lewat melalui email juga bisa. semuanya itu saya provide di box description di bawah. Untuk edisi yang kali ini ya segini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Akhir kata, I'm sending you so much love. Namaste.